Di bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai physical clock, bagaimana kita bisa melakukan sinkronisasi, baik itu dengan referensi maupun tanpa referensi. Di bagian berikutnya kita akan membahas satu topik juga yang berkaitan dengan koordinasi, yaitu tentang logical clock. Jadi apa itu logical clock? Pada beberapa kasus yang mungkin dibutuhkan itu adalah kesepakatan urutan waktu, bukan kesepakatan exact time. Jadi kalau pada bagian sebelumnya disinkronisasi dengan referensi maupun tanpa referensi, goal kita adalah menyamakan exact time, atau paling tidak mendekatkan exact time antara semua clock pada perangkat-perangkat yang berbeda. Nah pada beberapa kasus kadang-kadang yang dibutuhkan itu bukan kesamaan exact time, tapi yang dibutuhkan adalah kesepakatan urutan waktu dari beberapa instruksi yang mau dieksekusi. Nah di sini ada sebuah hubungan yang disebut dengan hubungan happen before. Hubungannya seperti apa? Contohnya misalkan di sini jika A dan B itu adalah dua kejadian pada proses yang sama, dan A terjadi sebelum B, maka ada hubungan happen before, di mana A itu happen before B. Jadi ada simbol panah ke kanan di sini menunjukkan hubungan happen before. Nah jika A adalah kejadian pengiriman mesej dan B adalah kejadian penerimaan mesej, maka A itu pasti lebih dulu dari B. Jadi tidak mungkin menerima dulu baru ngirim. Pasti ada peristiwa pengiriman mesej dulu, baru kemudian ada peristiwa penerimaan mesej. Maka di sini pengiriman mesej atau A itu sama dengan happen before kejadian menerima mesejenya atau B. Kemudian di sini juga ada hubungan kausalitas. Mas jika A happen before B, jika A happen before B, dan B happen before C, maka A happen before C. Artinya apa? Jika A itu terjadi sebelum B, dan B terjadi sebelum C, maka A itu pasti terjadi sebelum C. Itu jadi hubungan yang saya pikir mudah untuk dipahami secara logika. Kemudian bagaimana prosedur sinkronisasi logical clock? Nah di sini kita menambah satu notasi yaitu CA. CA itu maksudnya adalah clock A, atau kapan A itu terjadi, kejadian A itu terjadi. Jadi hubungannya adalah kalau kejadian A terjadi sebelum kejadian B, maka clock dari kejadian A itu pasti lebih kecil daripada clock kejadian B. Kalau terjadi sebaliknya, maka dua clock ini berarti tidak tersinkronisasi. Saya ulangi lagi, kalau A itu terjadi sebelum B, maka waktu kejadian A itu pasti kurang dari waktu kejadian B. Ini logis ya, kalau saya mengirimkan data kemudian Anda menerima datanya, berarti waktu saya mengirim data itu pasti lebih kecil daripada waktu Anda menerima data. Sehingga misalkan ya, saya ketika mengirim data saya kasih timestamp. Saya mengirim data di waktu saya itu jam 9.00. Ternyata mungkin clock Anda itu tergeser maju. Mungkin di Anda masih pukul 8.30. Ketika saya mengirimkan message, saya kasih timestamp, di situ pukul 9.00, Anda terima pukul 8.30. Berarti kan ada kejadian yang tidak masuk akal di situ. Berdasarkan hukum happened before, kalau kejadian mengirim itu terjadi sebelum menerima, maka clock yang ada di Anda itu harusnya lebih besar daripada clock yang ada di saya. Kalau ternyata lebih kecil, berarti hubungan happened before itu tidak terjadi. Sehingga bisa dipastikan bahwa terjadi ketidak konsistenan dari sisi clocknya. Oke, nah gimana prosedur sinkronisasi logical clock? Jadi untuk setiap kejadian di proses PI, clock I nantinya akan di-increment 1. Jadi secara periodik ketika ada sebuah event, clocknya akan di-increment 1. Dan setiap PI itu mengirimkan message, maka messagenya akan disertai dengan timestamp. Dimana timestampnya itu diambil dari waktu saat ini. Jadi kita simbulkan misalkan timestampnya adalah TSM, itu disamakan dengan CI atau clock saat ini. Oke, nah setiap message diterima oleh proses lain, misalkan di sini proses J, maka proses J akan memodifikasi clock lokal. Dengan ketentuan dia akan mencari nilai yang lebih besar. Dia akan membandingkan clocknya dia dengan timestamp yang dikirimkan oleh proses lain. Kalau timestamp yang dikirimkan oleh proses lain itu lebih besar daripada timestampnya dia, maka dia akan mengikuti timestamp dari proses lain. Tapi kalau ternyata timestamp dari proses lain lebih kecil, maka dia akan tetap mengikuti clocknya dia sendiri. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan prosedur nomor 1. Oke, kita berikan sebuah contoh di sini. Misalkan di sini ada tiga proses. P1, P2, dan P3. Ini saling bertukar message. Oke, di sini bisa kita lihat waktu kejadiannya, proses 1 mengirimkan message 1 ke proses 2 pada saat millisecond ke-6. Jadi pada saat millisecond ke-6, proses 1 mengirimkan message M1 ke proses 2. Dan oleh proses 2 diterima pada saat millisecond ke-16. Maka di sini hubungan happen before-nya itu masih memenuhi syarat. Kenapa? Karena 6 itu kurang dari 16. Oke, jadi masih masuk akal di sini. Kemudian proses 2 mengirimkan message 2 ke proses 3. Dari sudut pandang proses 2, dia mengirimkan pada saat millisecond ke-24. Diterima oleh proses 2 pada saat millisecond ke-40. Jadi dalam kasus ini tidak ada masalah. Karena terjadi hubungan happen before yang benar. Kemudian proses 3 mengirimkan message 3 pada saat millisecond ke-60. Pada saat millisecond ke-60, proses 3 mengirimkan message ke proses 2. Message-nya adalah message 3. Kemudian diterima oleh proses 2 pada saat millisecond ke-56. Nah ini terjadi sebuah ketidak konsistenan. Hubungan happen before-nya tidak terjadi. Kenapa? Karena message-nya dikirim pada millisecond ke-60 versi proses 3 dan diterima pada saat millisecond ke-56 versi proses 2. Sehingga terjadi ketidak konsistenan di sini. Sehingga proses 2 itu akan mencari mana timestamp yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah timestamp dari proses 3. Sehingga karena 60 lebih besar dari 56, maka proses 2 nantinya akan mengikuti clock dari proses 3. Dari yang tadinya 56, dia akan ubah itu menjadi 61. Jadi dari 56, dia akan ubah menjadi 61. Nah setelah diubah jadi 61, maka clock peristiwa di belakangnya itu juga nanti akan berubah. Jadi 61 dikurangi 56, berarti harus menambah 5. Kemudian yang 64 ini tentu juga harus berubah. Dari 64 akan menjadi 69. Sehingga ketika dikirimkan, kemudian mengirimkan ke proses 1 pada message ke-4, di sini juga terjadi ketidak konsistenan di proses 1. Yang di proses 2 itu sudah 69, sementara di proses 1 masih 54. Sehingga proses 1 nanti akan menyesuaikan, dari 54 akan di-adjust menjadi 70. Dan seterusnya, di bawahnya tentu nanti akan mengikuti. Oke, nah ini yang disebut dengan logical clock. Jadi yang dipentingkan itu bukan exact time, tapi yang dipentingkan adalah urutan dari peristiwa itu, waktunya masuk akal atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah hubungan happen before itu terpenuhi atau tidak. Kalau hubungan happen beforenya terpenuhi, maka tidak ada masalah. Kalau tidak terpenuhi, maka kita akan mencari waktu atau clock yang paling besar nilainya, kemudian kita menyesuaikan berdasarkan clock yang besar tadi. Oke, itu logical clock. Contoh dari logical clock. Selamat menikmati. Selamat menikmati.